Semi Final 1 Biasanya itu kita lari pagi, jogging bareng-bareng Dan juga latihan upper body Yaitu pull up dan juga push up Kalau berbicara peluang Saya dan Hans punya peluang yang sama besar untuk bisa lolos Karena kita pun sering latihan bareng Dan kita tahu, kemampuan kita itu bisa untuk melewati Semi Final 1 Dan juga kami memiliki impian yang sama saat ini Yaitu menjadi Sasuke Ninja Warrior pertama di Indonesia Matthew sudah siap di start Tapi mukanya kayaknya gak relax nih ya Gak kayak biasanya Tapi ya, hati-hati aja Matthew Jangan tegang Harus tetap konsentrasi dan langsung saja standby Sekarang kita akan melihat sang kakak terlebih dahulu yaitu Matthew Yang akan berlagak di Semi Final kali ini Matthew, hati-hati Matthew Pendaratan yang terburu-buru tadi Kita akan melihat apakah Matthew bisa menyelesaikan Spider Walk kali ini Agak sedikit berat Ya, ini dia Matthew Yang merupakan seorang guru lukis Yang suka sekali dengan Ninja Warrior Sejak dahulu kalah Ini dia Matthew Selesai sudah di Spider Walk Dan kita akan melihat kekuatan tangan dari seorang Matthew Ini kalau bisa dilihat dari postur tubuh yang tinggi otomatis Jangkauan tangannya pun akan lebih panjang Baik sekali Matthew Ya, sudah digapai dia Dua tua sudah dipegang Ya, hati-hati Matthew Hati-hati Hati-hati Matthew Matthew Bertahan Matthew Oke, pelan Stabilkan dirimu Matthew Ya Oke Bertahan Matthew Oke, Hans Gimana nih kakak lu Hans? Agak sedikit terburu-buru Hans ya? Oke, Matthew kayak terburu-buru tadi Sekarang dia sudah mendapatkan momentum dan juga ritmenya Kita lihat Silahkan coba beri dukungan untuk kakakmu Ayo, Matt Jangan terlalu lama Fokus Ke atas Kirinya Oke, itu dia dukungan dari sang adik Hans Setelah ini kamu akan berlaga ya Oke, ini dia Matthew Masih terlalu lama dia di monkey pack Yuk sedikit lagi Matthew Ayo bisa Matthew Dia sudah mengambil momentum Ternyata dia langsung melompati saja Baik sekali Matthew Oke, langsung Matthew masih ada waktu Ya Balancing Bridge Baik sekali tidak ada kesulitan Ini dia di Unstable Bridge Kira-kira bisa gak? Latihannya sudah dilatih belum ini di rumah Iya, sebenarnya sudah dilatih ya Harus bisa Sudah dilatih terus ini Menurut laporan adiknya Matthew sudah banyak berlatih untuk melewati Unstable Bridge Kita lihat apakah Memang benar Matthew bisa melewati Unstable Bridge kali ini Oh! Sayang sekali ternyata Kakakmu harus kandas Di Obstacle kelima kita yang Banyak sekali membunuh Ninja-Ninja Gimana? Ngeliat kakak lu tadi Kira-kira lu yakin gak bisa lolos? Jadi motivasi Motivasi ya Bisa mewakili keluarga lu untuk lolos di Sasuke Ninja War Indonesia Betul bang Oke, kalau begitu Boleh kesana Atau mungkin lu mau stand by di start Stand by di start ya Monkey bike menjadi Obstacle yang menguras energi Matthew Matthew yang biasanya tampil lincah Harus terseok-seok melewati Obstacle ini Energi habis juga Konsentrasi menurun Membuatnya gagal di Unstable Bridge Semoga kegagalannya ini Bisa menjadi semangat untuk adiknya Agar bisa tampil lebih baik dan berhasil Terima kasih Terima kasih Terima kasih